China mengamuk, Lockheed Martin sarankan Indonesia beli F-35 Amerika. Keinginan Indonesia untuk memiliki pesawat tempur generasi kelima buatan Amerika Serikat, F-35, sulit terwujud dalam waktu dekat ini. Selain harganya yang sangat mahal, sekitar 100 juta dolar per unit, ada kendala lain yang bisa dikatakan mustahil diatasi sekarang. F-35 merupakan andalan supremasi udara Amerika Serikat sekarang sehingga hanya sekutu paling dekat seperti Israel atau negara-negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara, NATO, yang boleh membelinya. Namun, jika pemerintah dan TNI Angkatan Udara memang sangat berkeinginan memiliki F-35 untuk mengamankan udara Nusantara, ada jalan tercepat ke sana seperti disarankan oleh Lockheed Martin, produsen jet tempur canggih itu. Kami telah melihat berita-berita yang menyebutkan tujuan akhir Indonesia adalah mendapatkan kemampuan generasi kelima yang ada di jet tempur F-35. Lockheed Martin memang memproduksi pesawat tersebut, tetapi pemerintah AS yang akan mempertimbangkan potensi penawaran untuk Indonesia. Kalau Indonesia berkeras ingin memilikinya, maka cara tercepat ke sana adalah dengan membeli pesawat tempur buatan Lockheed Martin lainnya yang sudah mendapat restu dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu F-16, imbunya. Pemerintah AS adalah pembuat keputusan soal program-program pertahanan yang bisa ditawarkan ke para mitra internasional termasuk Indonesia. Lockheed Martin tidak menjadi bagian dalam proses pembuatan keputusannya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!